Jumlah keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Pangan Beras ditambah 8% menjadi 22 juta penerima untuk 2024. Manager Humas dan Kelembagaan Perumbulog Tommy Wijaya mengatakan sebelumnya jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 21,4 juta. Angka tersebut pun diperbarui oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK untuk program 2024. Tommy dikutip dari Kantor Berita Antara menyampaikan program bantuan pangan beras akan terus berlanjut hingga Maret 2024. Ini merupakan program penyaluran dari pemerintah melalui cadangan beras pemerintah CBP di mana setiap KPM menerima 10 kg beras setiap bulan. Lebih lanjut, Tommy mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga akan mempertimbangkan perpanjangan bantuan sampai Juni 2024. Sementara itu, Perumbulog memastikan bahwa stok cadangan beras pemerintah untuk kebutuhan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 jumlahnya sangat aman. Saat ini stok beras yang dikuasai bulog mencapai 1,4 juta ton. Dengan jumlah tersebut dan ditambah penugasan impor dari pemerintah, maka kebutuhan Natal dan Tahun Baru semakin terjaga. Stok 1,4 juta ton beras akan digunakan untuk penyaluran sampai dengan tahun depan guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat. Bulog pun sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan impor beras dari pemerintah di akhir 2023 sebanyak 1,5 juta ton. Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan dua instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras di tanah air melalui program bantuan pangan dan operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP, dengan jumlah total 1,1 juta ton hingga harga stabil. KMB Balipos melaporkan